Presiden Palestina Mahmoud Abbas mendesak masyarakat internasional untuk menghentikan pengiriman senjata ke Israel demi menyudahi pertumbuhan darah di Gaza dan juga tepi barat. Seruan ini secara khusus dialamatkan Abbas ke Amerika Serikat yang menjadi sekutu Israel yang terus mengirimkan senjata, bahkan bantuan dana bagi negeri Zionis. Abbas berkatakan Amerika Serikat terus memberikan perlindungan diplomatik dan persenjataan ke Israel untuk melakukan agresi di jalur Gaza meskipun jumlah korban tewas terus bertambah. Di hadapan para pemimpin negara di sidang Majlis Umum PBB, Abbas meminta untuk segera menghentikan pembunuhan anak-anak dan perempuan, menghentikan genosida dan menghentikan pengiriman senjata ke Israel. Abbas juga menyatakan kegilaan ini tidak boleh berlanjut. Menurutnya seluruh dunia bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada rakyat di Gaza dan tepi barat. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!